Sementara itu di Jakarta hingga malam tadi ratusan bonek masih bertahan di Stadion Tugu Koja Jakarta Utara dan hari ini baru akan dipulangkan ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Ya, bonek menilai Ketua Umum PSSI yang baru, Edi Rahmayadi, tidak akan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi sepak bola nasional. Sekitar 150 orang bonek masih bertahan di Stadion Tugu Koja Jakarta Utara menunggu jadwal kepulangan ke Surabaya. Rombongan terakhir ini akan kembali ke Surabaya menggunakan kereta api Kertajaya jam 2 siang. Bonek mengungkapkan kekecewaannya karena persebaya 1927 tidak diakui oleh PSSI. Mereka menilai Ketua Umum PSSI terpilih, Edi Rahmayadi, tidak akan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia persepak bolaan tanah air.